Nah, gue bingung loh, ini masuk istilah hukum nih, ngerti nggak? Kalau tahu kultur hip-hop, seharusnya udah nggak harus masih tahu kita itu. Konka versus everybody, hati-hati jangan main dengan api, lebih panas dari surya di Gurung Zahara. Jadi, selama Urban Inc. berdiri sekitar 10 tahun, dan banyak yang nanya nih di tengah jalan mengenai desain Jakarta First Everybody nih, Bi. Banyak dari awal kok. Iya, banyak dari awal, cuma kita nggak dengerin karena ya kita udah pede secara kita megang haknya kan. Itu. Cuma tahun ini di pertengahan 2019, kita kayaknya sedikit kehilangan kesabaran. Karena kita mungkin punya YouTube channel, terus dibantu juga teman-teman clothing kita yang lebih senior. Akhirnya, brand kita mungkin sedikit-sedikit keangkat nih. Dan kebetulan, tagline Jakarta First Everybody atau Indonesia, ini yang paling tinggi request-nya. Terutama saat kita jual di Jacklot kemarin. Jacklot lebaran. Nah, di momen itu, dari lebaran tuh gue, lebaran liburan nggak tenang tuh karena banyak banget DM masuk di akun pribadi gue, Bian sama Urban bahwa, Bang, gue bikin juga nih. Semarang, dan Pasar, dan lain-lain. Bogor. Bogor. Bekasi, dan lain-lain. Nah, sebelum gue masuk ke situ, ya kita mau bercerita sih tentang sejarahnya nih. Ya, terus terang memang kita ambil inspirasi dari Detroit ya, Bi ya? Pastinya. Dari Detroit First Everybody di tahun 2014. Di tahun yang sama pula, kita juga mengeluarkan desain Jakarta First Everybody ya, Bi ya? Nggak lama setelah lagunya rilis. Jadi kalau netizen-netizen suka komen, bilang, ah lu kan dari Detroit. Ya maksudnya itu, ya kalau tahu kultur hip-hop, seharusnya udah nggak harus ngasih tahu kita. Itu ibaratnya kalau kita nge-flip logo Chicago Bulls, terus mereka bilang, ah itu kan lu nge-flip logo Chicago Bulls. Ya iyalah, inspirasi Pasidra itu. Cuma kita ngeluarinnya di tahun yang sama. Maksudnya kita nggak baru 3 tahun setelah gitu-gitu loh. Iya benar. Karena ini udah 2014, 2019, udah liwat tahun berarti kan? Iya. Kenapa? Soalnya biasanya kita ngeladenin di Instagram, ah bang lu jiplak Detroit kan? Sebenarnya ada 2 concern. Bahwa pertama, idenya dari mana? Kedua, menyalahi aturan atau tidak? Ya kita mengambil inspirasi betul dari Detroit gitu loh. Karena Detroit tidak mendaftarkan haknya di sini. Nah ayo lu, gue bingung lu, ini masuk istilah hukum nih. Ngerti nggak? Ini kita juga lagi belajar. Cuma kan kita educate gitu loh. Tapi bicara mengenai menyalahi aturan atau tidak, untungnya tidak. Bagusnya tidak. Karena kita sudah mendaftarkan hak kita. Nanti akan dijabarkan di sini lebih detail. Karena contoh aja banyak kasus bahwa, ya gue juga baru tahu lihat di YouTube, ada temen juga kasih tahu, ada brand anti-sosial-sosial klub tuh nih. Itu kan dari LA kan? Tapi ternyata di Indonesia pun ada versinya, versi Indonesia. Tapi yang mendaftarkan si social-sosial klub Indonesia. Itu yang di Amerika nggak bisa menuntut di sini. Jadi secara bisnis di Indonesia sudah dipegang dia. Sama seperti Jakarta First Everybody dan juga template versus everybody-nya. Jadi lu, biar ada yang mau tambahin mungkin? Mungkin mau memperkenalkan teman kita. Oke. Namanya Kakak Vania. Seorang lawyer juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Madi juga di sini kok. Dia behind the scene. Jadi nanti kita, eh nanti, kita mungkin akan bertanya-tanya juga nih ke Vania. Secara hukum. Biar maksudnya beres aja sih, karena dari kita sih udah gerah aja nih. sama netizen-netizen yang selalu Detroit-Detroit sama nge-flip-nge-flip. Karena kalau dari kita kan emang karakter streetwear gitu di street culture, nge-flip tuh emang udah banyak banget. Emang udah sering banget. Apalagi mengambil inspirasi. Seperti logo box-nya Supreme pun dia terinspirasi dari seniman namanya Barbara Kruger. Kalau mau dibalikin ke nge-flip-nge-flip salah-salahan, kita bisa aja. Cuman kan itu ya gamenya. Cuman mungkin anak-anak sini taunya cuman clothing. Beda nih sama streetwear. Kalau streetwear yang karakternya ya nge-flip. Kayak hip-hop aja ya. Hip-hop ada basicnya. Terus kita flip. Kita tambahin gaya kita sendiri. Nah coba sekarang dari, artinya coba ngeliat permasalahan ini. Karena banyak kota lain bang, lu kan mendaftarkannya cuma Jakarta atau Indonesia. Tapi gue misalnya dari Bali. Dari Bali nih, lu kan gak daftarin tuh. Ya memang gue saat itu reply seadanya bahwa ada poin di mana ada kata-kata kemiripan, ada tablet seperti ini. Cuman mereka sepertinya gak terlalu gubris tuh. Nah menurut lu sendiri, gimana? Ya kalau misalnya disini sih lebih dilihat dari mereknya ya. Karena merek yang kalian daftarkan itu kan tadi ada dua. Ada dua itu, yang satu itu Indonesia vs Everybody dan yang satu lagi itu Jakarta vs Everybody. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, kalau misalnya banyak yang ikutin kayak tadi Bali vs Everybody atau Semarang vs Everybody sebenarnya kita balik aja ke prinsip first two filenya. Nah jadi di mana yang pertama kali mendaftarkan itu kalian. Dan kalian daftarkannya kan ke DJHKI-nya langsung. Dan kebetulan udah dalam masa proses ya. Masa proses dan prosesnya udah sampai kalau gak salah sampai tinggal di daftar. Tunggu nomor antrian sertifikat aja. Nah di mana sebenarnya kalau misalnya emang mereka mau kayak oh ini punya gue nih. Punya gue itu bisa. Mereka masukin pada saat masa pengumuman. Misalnya kalian masukin di masa pengumuman itu mereka eh enggak gue juga mau masukin nih. Kayak gini. Berarti sama kan. Nah kalau misalnya kayak gitu itu kan nanti dikaji lagi oleh orang DJHKI-nya. Nah dan kebetulan ini kalian first two filenya itu kalian yang mendaftarkan langsung. Nah kita pakai prinsip itu. Kalian yang langsung masukin yaudah berarti dan sekarang udah prosesnya udah sampai tinggal penerbitan sertifikat. Nah yaudah berarti ini asalnya mereknya ini ya punya kalian. Pemilik dari merek ini ya kalian gitu. Jadi ya kalau misalnya pun ada yang ada yang ngikutin atau apa ya enggak bisa. Misalnya kalau misalnya nanti mau dibawa ke ranuh hukumnya kan bisa kayak oh ini jiplak punya gue nih gitu. Atau gue ini deh gue apa gugat atau apa. Nah kalau itu balik ke kalian lagi. Tapi kalau misalnya yang lain pun mereka ngikutin itu ya sebenarnya enggak bisa otomatis ditolak walaupun mereka nanti suatu saat daftar ke DJHKI-nya. Walaupun nama kotanya beda? Walaupun nama kotanya beda. Karena kan dilihat dari template dan segala macamnya juga logo, bentuk, warna atau font tulisan itu kan didaftarin di daftaran ke DJHKI-nya udah sesuai yang kalian masukin nih template-nya. Walaupun mereka ngikutin dari semua persamaan pada pokoknya itu ya enggak bisa tetap jatuhnya yang mereka ngikut sebenarnya. Oke, oke, oke. Jadi ini cukup jelas ya teman-teman maksudnya kita juga support local brand lah. Cuma kalau misalnya kalian offense juga nyerang juga abang lu juga jiplak gue berdoa amat ya itu kan lain lah maksudnya makanya kita mau educate disini. That's why kita akhirnya berpikir aja juga bahwa ternyata demand kota-kota lain tinggi biar. Jadi kita start dari minggu ini kita akan bekerjasama dengan beberapa local brand yang kita nilai solid dan bisa collab dengan kita. Apa J2B brand itu? Untuk area-nya apa aja? Jadi karena request-nya tinggi juga untuk Tangerang, Bogor, Depok, Jogja. Jogja. Jadi akhirnya kita kasih. Jadi akhirnya kita juga pelajari siapa nih clothing yang jagoan-jagoannya lah di daerah situ akhirnya kita untuk Tangerang kita udah akan colaborasi sama Tengshin Somnia terus kalau udah eh sama yang mana lagi kok? Bekasi sama Queen Bear. Kalau untuk yang lain-lain sih masih nyari ya? Ya masih nyari. Cuma kita ada collab juga sama Shining Bright Terus Jogja kebangan besar kita sama Familias. Jadi memang yaudah kita saling support daerah lokal kalau emang demandnya tinggi kerjasama aja sekalian. Gitu sih. Karena memang kita kasih kesempatan karena gini-gini gue mau tambahin juga gue sempet diskusi ini panjang kalau gue lagi luang. Saya mau nanya kenapa kamu kan mau bawa area pride kan? Lo mau wih kota gue nih gue bangga. Kenapa Techland versus yang lo ambil? Contoh Solo versus Everybody. Menurut gue gak cocok. Solo tuh kotanya tenang loh. Iya juga ya bang. Itu dia iya juga ya bang. Iya kalau Jakarta kan kota keras. Lo disini bersaing bisnis. Hustle banget deh. Semua orang kesini deh. Iya. Seperti itu. Sama kayak New York sama kayak Detroit itu setau gue sih. MNM bikin lagu itu karena lagi krismon. Banyak penjarahan segala macam. Cuma mereka bisa bangkit. Jadi gue tanya tuh Solo versus everybody. Kota-kota tenang gue nanya maksudnya apa? Kamu kan baik-baik aja. Iya juga ya bang. Saya ganti aja deh. Kan banyak maksudnya bisa bisa Solo versus lovers Malang Maksudnya kayak gitu. Jadi kita kalau orangnya bisa gue ajak diskusi pasti gue share juga via direct message. Cuma kalau dia yang lawan ah lu juga jiplak bang. Oke. Yaudah kita coba dengan kita punya platform YouTube channel makanya kita sharing kayak gini. Pokoknya intinya di garis bawahi betul ya bahwa walaupun kita sertifikat belum keluar tapi dia mau nyusul masukin gak bisa. Gak bisa. Karena kalau misalnya dia masukin di masa yang tadi gue bilang kayak masa pengumuman itu mereka masukin mungkin bisa dikaji lagi sama DJHKI-nya dilihat lagi gimana-gimananya ada prosesnya itu sendiri. Nah tapi kalau misalnya kayak gini nih udah didaftar dan emang tinggal nunggu nomor antrean sertifikat dan tinggal sertifikatnya aja itu udah gak bisa. Kasarnya mulai saat itu juga merek kalian udah aman atau oke. Kita nanti akan di di zoom C lah. Ini kita udah daftarin ya. Udah. Ini udah daftarin dari tahun berapa ini? 2017 ya. Kalau ada yang pertanyaan Bang kok keluar sertifikatnya lama sih? Gue juga gak ngerti itu kira-kira alasannya kenapa? Jadi gini keluar sertifikatnya kan sebenarnya jadi yang bikin permohonan merk ini tuh banyak. Nah kalau misalnya emang sebenarnya itu dua tahun pun dari kalian daftarin itu tuh sebenarnya bisa keluar. Cuman balik lagi kita harus lihat ke DJHKI-nya. Karena begitu banyak dari orang-orang yang masukin permohonan untuk merk itu jadi mereka juga pelan-pelan harus sesuai dengan karena banyaknya gitu karena banyak jadi mereka pelan-pelan bisa gak sesuai dengan apa yang dibilang kayak misalnya dua tahun gitu kayak misalnya gue pernah ngurusin masalah kayak gini juga ini kenapa gak kelar-kelar nih mas gitu sebenarnya kan dibilang kayak dua tahun kelar kok gitu sebenarnya kalau misalnya ngecek di Google atau apapun juga dua tahun kelar nah cuman masih bilang iya mbak karena begitu banyaknya kita juga gak bisa mastiin emang estimasi dua tahun tapi bisa lebih dari itu tapi udah pasti bakalan keluar sertifikatnya gitu tinggal ditunggu aja bisa maksimal berapa lama sih kayak kayak lima tahun gak mungkin ya gak mungkin udah kelamaan sih tiga tahun dua tahun sebenarnya udah normalnya udah oke paling juga lebih dikit aja paling kalau misalnya emang apa sertifikatnya itu jadi gitu kan ini kan template dan kata-kata template dan kata-kata bener gak kalau misalnya template-nya gak ngikutin kata-katanya doang oh kata-kata tetep gak bisa gak bisa juga oh gak bisa juga misalnya ditumpuk Jakarta versus everybody bentuknya gak bentuknya gak begitu bentuknya gak gini gak bisa juga fontnya fontnya tetep kalau misalnya sama atau fontnya beda kan oh tetep template-nya tetep udah kita yang gak bisa berarti warna dan segala macem yang dilindungi sih itu nya oke 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 lindungi aku berarti aman dong harusnya harusnya ini sih aman apalagi udah maksudnya udah didaftarin juga kan aman oke oke berarti template-nya berbeda kotanya beda gak bisa karena template-nya udah kita daftarin karena template template-nya yang kayak gini udah punya kalian kasar oke oke ada lagi pertanyaan kok? jawab karena gue lawyer nih jahat label merek oke 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 gitu sih ada lagi mungkin? udah sih dari gue cukup ya mungkin cukup bisa bikin clear untuk kawan-kawan di rumah netizen-netizen keyboard warriors jadi intinya intinya kita sudah mendaftarkan merk kita Jakarta First Everybody itu dari tahun 2017 terus juga beberapa tahun terakhir setahun terakhir kita Indonesia First Everybody juga kita lebih baik kalau memang ada kota lain yang kuat bisa DM ke kita sih Bi ya Bang nih Makassar nih kuat nih Medan kuat ya kita bisa kerjasama aja karena itu yang sudah kita lakukan sekarang sama Bekasi sama Jogja sama Angerang jadi maksudnya tetep bisa berjalan tanpa menyalahi aturan kurang lebih kayak gitu sih ya Bi cukup? cukup terima kasih selamat menyalahkan selamat menyalahkan untuk waktunya sudah datang maaf kalau ada yang kurang-kurang kayak Indonesia lo ya skup nih formal oke peace out da 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 selamat menyalahkan selamat menyalahkan selamat menyalahkan selamat menyalahkan